Halo semua, kembali lagi dengan aku, Kenida Srip. Di sini aku rencananya mau buat roti tawar tanpa menggunakan telur, mentega, dan susu. Di sini bahan-bahannya udah aku siapkan ya. Bahan-bahannya di sini aku ada cakra, tepung cakra aku menggunakan 500 gram. Dan di sini aku menggunakan minyak canola sebanyak 60 mili, dan madu 30 mili, dan SP 1 sendok teh, dan daram 1,5 sendok teh. Serta aku juga menggunakan ragi. Di sini raginya aku memakai 7 gram, dan gula 40 gram, dan air hangat sebanyak 250 mili. Dan untuk tangsongnya, aku menggunakan tepung cakra sebanyak 25 gram, dan air, air biasa saja, 125 mili. Oke, ini semua bahan-bahan untuk aku membuat roti tawar. Roti tawar tanpa menggunakan telur, mentega, dan susu. Dan rasanya tetap enak, lembut, dan wangi. Oke, untuk pertama-tama, aku akan membuat tangsongnya ya. Tangsongnya di sini, yaitu berupa air, air sebanyak 125 mili. Aku taruh di sini, ini belum kunya lakan apinya ya. Dan tepung cakra, sebanyak 25 gram ya. Ini aku masukkan ke sini, kita aduk-aduk dulu, sampai merata. Ini belum aku nyalakan apinya ya. Ini aku mau ratakan dulu, tepungnya dengan air. Oke, sepertinya ini sudah rata, sudah bercampur dengan air. Kita boleh nyalakan apinya. Untuk apinya nggak usah terlalu besar ya, kecil-kecil aja. Dan kita masaknya juga tidak terlalu lama, seperti bubur sumsum gitu ya. Jangan sampai terlalu keras. Oke. Oke, di sini aku sudah nyalakan api. Jangan lupa diaduk-aduk terus ya. Diaduk-aduk, biar tidak hangus atau lengket di bawah. Aduk sampai dia berbentuk creamy ya, seperti bubur sumsum. Oh ya guys, maaf ya, tadi ternyata tidak ke-record untuk mengaktifkan raginya. Di sini, aku telah memasukkan gula pasirnya dan ragi ke dalam air hangat ya. Lalu kita aduk-aduk, jadi satu, dan seperti ini. Nanti kalau raginya masih berpusah atau berbuih, itu tandanya ragi Anda masih aktif. Tapi kalau raginya tidak berpusah atau tidak berbuih, itu tandanya raginya tidak aktif ya. Dan ini airnya harus air hangat ya. Tetapi jangan terlalu panas, hangat-hangat kekulit itu aja. Ya. Nih, lihat seperti ini. Ini sepertinya sudah mau berbuih. Dia berpusah kan. Ini tandanya ragi aku masih aktif. Masih bisa dipakai. Oke. Oke guys, di sini aku memulai dia pakai mixer ya. Karena ini sudah terlalu malam. Jadi, sudah tidak ada waktu aku memilik atau tangan. Jadi, aku pakai mixer aja ya. Oke, ini mixernya aku sudah siapkan. Oke, kita akan terlalu. lalu aku masukkan olahnya ribu-nya, ribu chakra ke dalam mixer ya. Lalu, aku masukkan SP-nya. masukkan jahat. Kita aduk-aduk. lalu aku masukkan tansong yang tadi kita buat ya. Seperti ini. Masukkan madu. Dan masukkan minyak kanulahnya. Oke, lalu kita masuk ya. Di sini aku pakai kecepatan rendah dulu. Bagi pesan kebataan ini. dan ini laginya ya. Laginya udah mengembang sekali. Nanti kita masukkan sedikit-sedikit ya. Kita tantal lagi kecepatannya. Lalu aku masukkan laginya sedikit-sedikit. Kita tantal kecepatannya ya. Sampai 10 menit. ini kita masukkan lagi ya. Seperti ini ya. Ini boleh kita tampakkan kesepatannya. Ini aku sudah pakai nomor kecepat. selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang ini adonannya akan aku kembangkan atau aku tutup dengan plastik wrapping dan akan aku kembangkan sampai dia mengembang 2 kali lipat ya kira-kira 1 jam tergantung suhu ya suhu disini kalau panas banget gak sampai 1 jam juga dia akan udah mengembang jadi tergantung suhu di dapur kamu ya ini seperti ini akan aku kasih minyak bolnya ditempat ini aja gak usah dipindahkan ini taruh minyak ya supaya nanti dia tidak kering ya seperti ini seperti ini kalau gak ada boleh ditutup dengan kain lembab biar apa-apa ya bisa jadi aku ada plastik wrapping misalkan tidak ada angin ya biar dia bisa mengembang dengan sempurna oke kalau udah ditutup dengan plastik wrapping aku akan tutup dengan kain juga ya seperti ini ini akan aku diamkan selama 60 menit atau akan menjadi adonannya menjadi 2 kali lipat oke kita tunggu adonannya sampai berkembang atau mengembang 2 kali lipat ya oke oke sambil menunggu adonannya mengembang ini aku udah siapkan loyang untuk roti tawarnya seperti ini ini berapa ukurannya aku lupa dan aku tidak tahu disini aku menggunakan loyang roti tawarnya 2 ya karena itu adonan 500 gram untuk mencakra bisa menjadi 2 loyang roti tawar seperti ini ya nah ini akan aku oleskan minyak ya minyak sayur atau minyak kanola bebas atau mentega lalu dilapisin dengan kertas roti pun bisa tapi disini aku mau oleskan dia dengan minyak sayur aja ya oke aku akan olesin loyangnya dengan minyak sayur atau minyak kanola lalu aku uleskan minyak kuas disini aku tidak pakai kertas roti ya aku hanya oles minyak sayur aja semua loyangnya udah bisa gunakan ya biarnya nggak lengkap oke guys adonannya sudah melembang sekarang kita ulen ya kita buang angin ya sekarang kita ulen ya kita buang angin ya kita buang angin ya aku memang 영ah sama kalau Biology Bagaimana oke sekarang adonannya kita bagi dua ya ini aku gak timbang ya aku mau makan sendiri jadi gak perlu oke disini aku siapkan roll ini aku taruh tepung cakrah sedikit lalu ini aku kasih tepung ini aku kasih tepung cakrah 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 oke kita lipat ini aku kasih tepung cakrah 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 Dua, 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 dua. Kalau masih belum nempel, ditempelin lagi ya direkatkan. Oke, sekarang aku masukkan geloyangnya. Masukkan ke sini, aku tarik-tarik sedikit. Seperti ini ya. Lalu kita putih lagi. Kita diamkan, dia mengembang dua kali lipat lagi. Lalu kita mulai oven dengan 200 C. Selanjutnya, api atas bawah. Ini aku panasin dulu 10 menit ya. Kita sudah siap bakar putih tawarnya. Oke guys, sekarang aku mau masukkan latinya. Untuk kita panggang ya. Aku buka dulu. Ini kita masukkan ke sini. Aku panggang dua sekalian. Sepertinya ini. Kita masukkan. Oke. Kita tutup. Kita tunggu dia 20 menit kemudian. Ini aku oven selama 20 menit ya. Sampai panas. Sampai panas. Sampai panas. Sampai panas. Sampai panas. Sampai panas. Ok guys, ini udah mateng. Baru keluar dari oven. Habis ini kita oleskan butter ya. Tadi aku lupa tidak masukkan butter di bahan-bahan untuk pembuatnya ya. Aku menggunakan butter dari Enser ya. Butter apa aja boleh. bebas atau mau pakai mentega pun boleh ini belum kuoles butter ya jadi sekarang aku mau oles pakai butter biar roti tawarnya shining ya glowing gitu kan seperti yang buat glowing oke karena rotinya masih panas kita dulu lakukan butter ya selagi panas ya rotinya glowing biar rotinya silent yang cantik ya ini wajib ya kakutator bikin rotinya jadi enak ya 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 Oke rotinya lebih cantik deh, nanti kalau udah dingin, kita kuatkan, kita dinginkan dulu di cooling rack, nanti akan aku potong Oke, ini aku sudah tidak sabar, dia sebenarnya masih panas ya, tapi udah gak sabar, kita potong aja kalau rotinya seperti ini, ini kita potong, aku pegang, ini roti buat kemahannya, buat dimakan sendiri ini aku potong gelo-gelo, biar tenang, jadi satu anak bisa makan dua ini masih lembut banget, karena masih panas ya ini lembut sekali rotinya ini aku potong pakai yang bergaji ya Oke, seperti ini Oke guys, sampai disini dulu video roti tawar tanpa telur, hentega dan susu dari aku sampai jumpa di video berikut ya jangan lupa subscribe, like, comment, and share Oke, see you, bye